Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Mohd Farhan Hanif Dengan nomor induk mahasiswa 106 2020 Saya berasal dari D4 TRPL1 Pada kali ini saya akan menyelesaikan UTS online Dari mata kuliah algoritma struktur data Baiklah, disini saya akan menjelaskan Tentang Selection Short Apa itu Selection Short? Selection Short merupakan sebuah teknik pengurutan Dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah Di dalam suatu array Kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil Yaitu ascending dan kecil ke besar Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar Karena kompleksitas dari algoritma ini adalah 0 dikali 2 di mana n adalah jumlah item Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari Selection Short Descending Yaitu dari kecil ke besar Yang pertama Langkah pertama adalah mencari data terkecil dulu dari data pertama sampai dengan data yang terakhir Lalu jika ketemu, kemudian ditukarkan posisinya dengan data pertama tadi Yang kedua, yaitu mencari data terkecil dari data kedua sampai dengan data terakhir Kemudian ditukarkan posisinya dengan data kedua Langkah ketiga yaitu mencari data terkecil dari data ketiga sampai data terakhir Kemudian ditukarkan posisinya dengan data ketiga Lalu yang keempat begitu seterusnya Sampai semua data terlewat naik Apabila terdapat n buah data yang akan diurutkan Maka membutuhkan n dikurang satu langkah pengurutan Dengan data terakhir Yaitu data ke n tidak perlu diurutkan Karena hanya tinggal data itu satu-satunya Baiklah, saya akan memberi suatu contoh Di sini saya akan menginputkan 8 data Yaitu data pertama 44 Data kedua 55 Data ketiga 12 Data keempat 42 Data kelima 94 Data ke enam 18 Data ke enam 0 Data ke tujuh 06 Dan data ke delapan adalah 67 Langkah pertama adalah Kita akan menukarkan data ke tujuh ke data ke satu Karena yang paling kecil adalah angka 06 Jadi kita akan menukarkan data ke tujuh tadi Ke data ke satu tadi Jadi data ke tujuh 06 tadi di data pertama Dan data pertama 44 tadi Ditaruhkan ke data ke tujuh Jadi posisinya ditukar Lalu yang kedua kita mencari angka paling kecil kedua Ada pada baris ketiga Yaitu angka 12 Dan kita akan menukarkan data ketiga tadi Karena yang paling kecil kedua Ke data kedua Jadi 12 itu di data kedua Dan 55 di data ketiga Posisinya Lalu setelah angka ke dua belas Ada angka 18 18 ini berada pada data ke enam Dan kita akan tukarkan posisinya Seperti yang di data sebelum-sebelumnya Jadi 18 ke data ketiga Dan data ke enam itu ada 55 Selanjutnya Setelah angka 18 Yang paling kecil selanjutnya adalah angka 42 Yang karena dari awal kebetulan 42 ini di data ke empat Jadi kita tidak perlu menukarkan Baiklah selanjutnya Setelah angka 42 yang paling kecil adalah 44 Oke jadi Karena tadi data ketujuh Karena 44 ini tadi berada di data ke empat ke tujuh Kita tukarkan ke data ke lima Yaitu 94 Jadi 94 Jadi 94 Berada sekarang berada di data ketujuh Dan 44 berada di data ke lima Lalu kemudian angka yang di selanjutnya adalah 55 Tadi kita sudah menukarkan 18 ke lima Ke tiga Dan data ke enam Yaitu 55 Jadi karena dari atas Dari sebelumnya tadi Sudah kita tukar ke data Ke enam Yaitu nilai 55 Langka 55 ini Jadi kita tidak perlu menunutkan lagi Dan setelah angka 55 ini Kita akan menukarkan data yang paling kecil setelahnya Yaitu 67 Data Langka 67 ini terletak pada data terakhir Yaitu data ke lapan Jadi kita tinggal menukarkan Lalu Sudah Terubut Jadi beginilah Langkah-langkah menggunakan data Dari kecil ke besar Descending Menginput 8 angka